Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nakoy Bersama saya My name is Nakoy Dan kali ini saya ingin membacakan Literasi dari novel saya My name is Nakoy Halaman 96, 97 Sampai halaman 100 Ini true story ya novel ini Judul adalah Balok Munjul Munjul itu adalah Nama pondok pesantren Waktu saya pesantren disana Yang beralamat di Munjul Pesantren Astana Jakura Cerbon Oke Jangan lupa dulu sebelum saya bacakan Siapkan buku ini dan juga Like, comment, dan subscribe Youtube Nakoy Agar lebih menduni Novel ini saya tulis 619 halaman Wow ya Hari-hariku sejak menjadi lurah santri Seri bolak-balik dari Al-Barokah Menuju ke Kamuhi Oke Maka aku semakin akar Dengan balong pesantren Terkadang aku ingin Aku sendiri ingin berenang Hanya saja belum pernah aku lihat Ada satu santri pun yang berenang Atau berenang Sebenarnya Balongnya tidak terlalu luas Sekitar 200 meter persegi Kurang lebih Seluruh air yang kami gunakan Untuk mandi Mengalir dari balong Dihubungkan dengan pipa-pipa Ke pondok Pondok pesantren kami Suatu malam Aku sengaja keluar dari kamar Mengajak salah satu pengurus santri Bernama Samsu Jadi Samsu itu teman saya Baru ini besar Putih Ganteng gitu ya Kayak anak orang kaya gitu Waktu MTS sudah Kalian sudah kelihatan gitu ya Malam itu Tidak ada rencana Untuk konsultasi ke Kamuhi Malam itu Hanya ada aku dan Samsu Aku bicara tentang Indahnya balong itu Samsu lihat Jam tangannya Sekitar pukul 22 malam Atau jam 10 malam Samsu sendiri Adalah salah satu teman Sekolah sekaligus pengurus santri Yang memiliki tubuh tinggi dan kemuk Berkulit kuning Dan penampilan keren Ya malum saja Samsu berasal dari keluarga Yang mapan sepertinya Setiap orang tuanya Mengantar uang pesantren Selalu menggunakan mobil pribadi Suatu hari Orang tuanya bertemu denganku Ketika mengantarkan uang bulanan Dan kami pun ngobrol di al-barokat Jadi al-barokat itu Asrama khusus untuk pengurus santri Nah itu namanya al-barokat Kalau adek Asal dari mana dek Kata ayahnya Samsu ke saya Saya dari Kalibuntu Losariwetan pak Aku menjawabnya Oh berarti deket ya Bapak dan Samsu Tinggal di Karangjunti Deket Cereduk Nah buat anda yang Dari Jakarta Cereduk ini bukan Cereduk Jakarta ya Cereduk di daerah Cerbon Kapan-kapan main Ke rumah ya dek Katanya Bagaimana Samsu ngajinya Dek disini Ayahnya kelihatan ingin tahu Alhamdulillah pak Samsu salah satu santri Yang rajin dan baik Anaknya Sekarang mohon doanya ya pak Samsu dipercaya Olfusantren menjadi Bendahara santri Selama satu tahun Bersama saya Kata saya Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti diruakan oleh Bapak Katanya Sejak ngobrol terakhir itu Aku belum sempat Bicara kembali dengannya Seringkali Ayah Samsu datang Aku masih rapat Atau ada acara di masjid Samsu dan aku Memang sangat berbeda Dari segi fisik Sudah terlihat Bahwa dia keluarga yang berada Sementara fisikku sendiri Menggambarkan keluarga yang biasa saja Jadi waktu itu ya Ya memang gitulah ya Kalau berdiri ya Dia putih Kalau saya kan Ya Sama matang gitu misalnya Biasa mandi di sungai kan Beda kan Sore itu aku sedang menyiapkan Nanti malam acara pelantikan Yang dihubungkan dengan acara kitoba Di aula masjid Sudah berkumpul Beberapa pengurus santri Baru di aula Rapat Al Baroka Duduk kelesean Beralaskan tikr Aku pun memimpin Jadi saya menjadi Lura santri Waktu itu baru tahun kedua Saya mondok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada semua Salon pengurus santri baru ya Beberapa jam lagi Kita akan dilantik Dan menjadi pengurus santri Pondok pesantren Munjul Sebelum kita malam ini dilantik Barangkali ada yang Mau mengundurkan diri Saya persilahkan Ini tugas penting Dan mulia Namun membutuhkan Kesiapan mental Kerja keras Kita bersama Membawa para santri Menjadi lebih dari tahun sebelumnya Mungkin saja diantara kita Atau kita semua akan Dibenci oleh mereka yang Tidak suka perubahan Membuat kita terasa takut Dan menyerah Namun Satu hal yang harus kita Besarkan adalah Niat dan Tidakan kita Teman-teman Kita akan membuat Pipa-pipa air yang panjang Yang telah akan mengalir Begitu jauh Bahkan pada saat kita semua Sudah keluar Dari Pondok pesantren Yang kita cintai Saya Ente semua Adalah pipa-pipa manfaat Bukan karena Nabi Muhammad S.A.W. Pernah bersabda Bahwa Sebaik-baiknya manusia Adalah Yang bermanfaat Untuk sesamanya Semua calon pengurus Terdiam dan renung Lalu Sangsu pertama kali Mengangkat tangan Mengatakan Saya siap gabung Lalu diikuti oleh Calon pengurus Yang mengangkat lain Mengatakan Saya siap Saya siap Saya siap Sebelum doa dilakukan Aku pun berkata kembali Jadi memang sudah ada bakat kali ya S.A.W. Sudah punya bakat Jadi motivator Sepertinya Jika kita siap Maka kita siap berpikir Untuk santri Siap mulai Untuk para santri Dan siap evaluasi Untuk para santri Kataku Lalu aku minta Salah satu dari mereka Memimpin doa Karena beberapa jam lagi Pelantikan akan di Adakan Akhirnya aku menemukan Tim-tim terbaik Untuk membangun Pesantren Menjadi lebih maju Mulai Malam ini Para calon pengurus santri Akan tinggal di Albaroka Agar mempermudah Komunikasi Dan koordinasi Aku lihat Jam dinding Sudah menunjukkan Pukul 17.30 Sebagai pengurus santri Mempersiapkan acara Nanti malam Sebagian lagi Memberitahu Santri Nanti malam Akan ada Fitoba Plus pelantikan pengurus santri baru Aku pun masuk ke kamarku Kamar yang isol Tiga santri Aku Dan dua pengurus santri lainnya Aku tatap cermin kecil Di tembok Aku sedikit rogi Dalam hati aku bertanya Apakah aku benar-benar Siap memimpin Ratusan santri Di pondok ini Padahal banyak yang Lebih baik Dan lebih pintar Ketika Kejualanku datang Aku pun hanya berdoa Kepada Allah Agar istiqom Ya Allah Carikan aku bisa Dan manfaat Semenjak itu Aku penyemkan mata Dan tanpa aku sadari Air mata mengalir Pelan Dan kehindinganku Aku melihat Emma dan Bapak Sedang menjembur gabah Di depan rumah Kerja keras Mereka semua Demi anak laki-laki pertama Yaitu saya Yaitu aku Kalau aku sias-siakan Mengorbanan ini Bagaimana Allah Menolakku nanti Tiba-tiba Assalamualaikum Waktu sholat maghrib Sudah tiba Pak ketua Salah satu pengurus santri Menyadarkanku Aku ambil hudu Memakai jubah Dan jubah putih Dan sorban putih Dilama kemudian Suara azan pun Memandang Di masjid Pesantren Jadi teman-teman Ingrid Ya itu adalah Situasi Sebelum saya dilantik Jadi tetap Masih sedikit galau Masih bertanya Benar gak sih Yang kedua Juga Mengumpulkan tim Jadi Super tim Bukan superman Super tim Kita bangun tim Yang hebat Untuk sukses bersama-sama Silahkan baca No Follow My Name is Nakoy Ya Di episode Awal ini Kita masih banyak sekali episode Sampai 613 alaman Follow At Nakoy Dan subscribe Youtube Nakoy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh